Jika berkunjung ke Sumedang, pastikan mampir ke desa Cibesi, Kecamatan Jatimangor. Di desa pengrajin ini berdiri Balantrax Art Shop. Sejak tahun 1982, Balantrax Art Shop sudah memproduksi berbagai macam kerajinan kayu. Mulai dari topeng, patung, alat musik, ukiran, hingga lukisan. Tak tanggung-tanggung, hasil produksi dari Balantrax telah menembus pasar internasional. Tidistribusikannya sudah sampai ke Bali, ke Bali, ke Bali, ke Belanda, ke Amerika, ke Chile, ke Perancis, kebanyakan kalau dulu Perancis. Lagi menurun lagi kerajinan itu. Tidak seperti dulu-dulu, dari Bali banyak yang pesan, dari luar negeri banyak yang pesan. Jadi istilahnya tidak kecampung, tidak kewalahan order-order itu. Sekarang agak sepi gitu. Kadang-kadang ada yang 2 juta, ada yang 4 juta, tergantung. Lumis itunya. Yang 100 ribu juga ada, yang 57 ribu juga ada. Tapi kalau ukiran-ukirannya sendiri itu khas daerah sini atau gimana sih? Macam-macam. Ada yang dari Bali, ada yang dari Kalimantan, macam-macam. Itu bapak belajar dari ayah bapak? Misalkan ada foto ya, dulu bikin ini. Bapak belajar dari ayah bapak.